Di sana muncul sebuah link, saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah video yang memperlihatkan bagaimana orang-orang di circle mampu meretas dan mengetahui alamat si Lex Putri. Terakhir, ada sebuah video amatir yang merekam seorang wanita yang berdiri di atas gedung. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Si wanita itu pun terjatuh. Saat kamera mendekat, terlihat dari pakaiannya bahwa wanita tersebut adalah si Lex Putri, hmm kan? Sontak hal tersebut membuat mereka terkejut hingga si Nari nekat akan menelpon polisi. Mathias mati-matian melarangnya hingga akhirnya Mathias mengatakan semuanya bahwa jika mereka menelpon polisi, Amaya akan mati. Dan dari sini satu persatu dari mereka akan mengalami kejadian mengerikan. Mathias selalu menyuruh Amaya untuk pergi ke stasiun untuk dijemput oleh Nari. Dan rencananya akan menginap di tempat Nari dan Serena untuk mengamankan diri. Nari pun pergi menjemput Amaya, sehingga yang tersisa di video call tinggal Mathias, Serena, Damon, dan Aji. Tak disangka, muncul lagi akun tak diketahui yang memperlihatkan sebuah video. Di mana video tersebut adalah video milik si Aji tengah berbicara di depan kamera saat nge-plog dan di konten Youtube. Video tersebut memperlihatkan bagaimana The Circle mampu memanipulasi video si Aji hingga merangkai sebuah kalimat. Kemudian, The Circle melakukan panggilan kepada 911. Dengan video Aji yang sudah dimanipulasi, akhirnya merangkai sebuah kata seolah Aji mengancam akan meledakan sebuah mall. Dan memberitahukan di mana lokasi dia sekarang. 911, please tell the nature of your emergency. I'm gonna pack up all my assault weapons and explosives. Go downtown to the mall and have some fun. Sir, can you tell me your name? Jeffcock is a family name. Saat dicek, video tersebut sudah terjadi beberapa menit yang lalu. Otomatis, jika polisi percaya, maka sementara lagi polisi akan datang ke rumah si Aji. Tidak lama, terdengar suara di luar bahwa rumah Aji sudah dikepung. Saat Aji beranjak dan mulai naik ke tangga, tiba-tiba muncul video lagi yang memperlihatkan suara atau sound efek suara tembakan shotgun dengan volume yang dinaikkan. Otomatis, saat Aji mencoba menghampiri polisi, Aji akan dianggap memiliki senjata dan menghirang polisi. Alhasil, Aji pun ditembak mati oleh para polisi tersebut. Anjir, sampai sini saya pribadi bukan kasihan ke si Aji-nya, malah justru salut kepada para hacker atau orang-orang di circle ini. Kok bisa sampai punya ide seperti itu gitu, dalam tanda kutip ide secara teknisnya ya, bukan membunuh si Aji-nya. Lanjut, setelah Aji maut, tersisa 5 orang. Tiga orang di video call, yaitu Mattia, Serena, dan Damon. Dua orang lagi di luar, yaitu Amaya yang berada di kereta dan Nari yang sedang menunggu di stasiun. Tidak lama setelah itu, muncul kembali video motor lewat. Tidak lama setelah itu, muncul kembali video yang memperlihatkan Nari sedang menunggu tepat di samping rel. Dan satu lagi, video mamahnya Serena yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit. Dan kalian sudah bisa menebak apa yang akan terjadi? Yap, Serena disuruh memilih antara Nari atau ibunya. Oh ya, tadi lupa dijelaskan bahwa si Nari dan Serena ini pasangan kekasih ya, ya semacam ngadu kacang lah, paham, pasti paham. Di circle pun mulai menghitung mundur, namun karena Serena tidak sanggup memilih, akhirnya dia memilih mewek. Dan akhirnya, ibunya yang dirawat pun mati karena mesin penopang hidupnya dimatikan. Lalu, si Nari pun didorong oleh seseorang misterius di sana tepat saat kereta lewat. Tidak lama setelah itu, Serena pun mati karena didatangi oleh orang suruhan the circle tersebut. Tidak lama setelah itu, Serena pun mati karena didatangi oleh orang suruhan the circle tersebut. Demon yang hanya bisa menyaksikan dan berharap Matias berhasil menjemput Amaya, diperlihatkan sebuah video yang mengejutkan, di mana akhirnya dia menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan. Masih ingat dengan si Nora yang masuk ke kamar wanita yang sedang tidur di kamar? Ya, wajahnya si Nora ternyata diganti dengan wajahnya si Matias, sehingga seolah terlihat si Matias lah pelakunya. Dari situlah, si Demon sadar bahwa mereka sudah dijebak dari awal dan semuanya sudah diatur. Laptop yang ditemukan Matias pun itu sebenarnya bukan hilang, tapi sengaja diletakkan di tong sampah agar si Matias mengambilnya. Di saat bersamaan, Amaya sudah berada di sebuah gedung kosong karena disuruh oleh Matias ke sana. Padahal si Matias tidak pernah menyuruh apa-apa dan sudah pasti itu berbuatan di circle. Di sisi lain, Demon menghilang dari depan komputernya dan tiba-tiba terlihat ada seseorang yang sedang menyeretnya ke kamar mandi. Dan yang terjadi kemudian, Demon terlihat sedang tergantung di sana. Di situ juga terlihat, sebuah ketikan di Microsoft Word yang menyatakan, seolah Demon bunuh diri dan meninggalkan catatan di komputernya. Tersisa Matias dan Amaya. Tapi tidak lama, Amaya yang sedang berada di gedung kosong pun akhirnya mati juga. Anjir, anjir. The last man and the last toko utama, yaitu Matias pun hanya bisa menangis menyaksikan Kakashi dan teman-temannya mati. Lalu muncul video yang memperlihatkan seorang wanita yang ternyata itu adalah Erika dan dengan kepala yang sudah berlubang seperti dibor. Dia menangis dan video pun mati, entah bagaimana nasibnya. Kemudian muncul hal mengejutkan lagi, dimana ada sebuah vote untuk menentukan apakah Matias layak hidup atau tidak. Dan vote menunjukkan no, yang berarti... Yaps, parah emang. Mendekati ending, akhirnya semua terjawab bahwa ini semua adalah tidak lebih dari sebuah permainan game night. Dan para pelaku pun menunjukkan wajahnya di kamera. Mereka lah pelakunya. Norah dan The Circle tadi yang kita dengar sebenarnya tidak ada, melainkan bagian dari rekayasa dan permainan itu. Bahkan, polisi yang datang ke rumah si Aji pun adalah bagian dari permainan tersebut. What the pucuk? Di ending, terlihat sebuah ruangan dengan banyak layar dan seorang operator yang menunjukkan bahwa semua ini ditayangkan secara live. Dan tamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!